Coba ini dong, cek dulu juga Apa effort pemerintah Terhadap perampasan aset ini Sekeras ketiga undang-undang IKN kah? Tidak IKN itu selesai dalam berapa? Kenapa seperti itu? Dari tanya sama pemerintah Gak bisa dong, itu kan kata siapa? IKN Berapa bulan selesai undang-undang IKN? Berapa bulan? Gak sampai 3-4 bulan Gak sampai. Nah itu kenapa bisa cepat? Itu tadi Ini aset pemerintah Sebetulnya kepentingan adanya aset recovery itu Kalau kita negara Mempunyai semangat untuk memberantas korupsi Kita memang paketnya kurang satu Yaitu undang-undang aset recovery Saya waktu Rapat itu kan Ketika yang lain belum Ngomong soal ide Pak Mahfud Bukan ide ya Dia menginginkan Pak Jokowi itu ingin perampasan aset Segera diundangkan Saya kan sampaikan Dia tidak hanya 100% mendukung Seribu persen mendukung perampasan aset Tapi kan saya bisa berbeda suaranya dengan Saya tidak berpotensi apakah saya berlawan Tidak dengan komisi 3 ya Tapi saya gak mau mewakili komisi 3 yang Bisa berbeda dengan saya gitu loh Nanti saya dimarahin gitu Ya gak apa-apa Itu yang tadi Mas Johan sampaikan Sebenarnya di luar kita sebelum tapping Tapi gak apa-apa diulang lagi bahwa Sebagai pribadi Mas Johan mendukung ya Undang-undang perampasan aset Saya sangat mendukung Dan kemarin saya kebetulan dibalik ya Undang-undang perampasan aset itu Ada di prolegnas Di DPR Kemarin dibahas lagi Sebenarnya itu sudah ada di Legislasi Prioritas legislasi Itu sejak tahun 2022 Di datanya seperti itu yang saya baca Kemarin di itu Surpres presiden itu kan baru Juni kemarin Ini yang publik kadang-kadang Seolah-olah DPR itu Takut gitu Ini kalau ini akan menyasar mereka Yasmin Yang kena undang-undang perampasan aset itu Gak hanya DPR Bu Ya Anda juga bisa Karena itu mengarah ke swasta juga Kalau Anda berhubungan dengan pejabat negara Bahwa hal berkaitan ini Itu bisa juga kena gitu loh Jadi bukan hanya DPR Dan yang ditangkep KPK Ini Bu Yanti bisa ditanya Yang ditangkep KPK Yang ditangkep oleh Jaksa Banyakan mana Anggota DPR apa eksekutif Nah yuk gimana Bu Eksekutif itu punya Yang punya anggaran Ya Bahkan orang swastanya juga kan Swasta juga Perampasan aset ini Mengikat swasta juga Swastanya juga yang nyuap-nyuap Gak bener tuduhan Ini DPR takut Bukan takut Orang surprisenya aja baru Juni kemarin Gimana kita bahas undang-undang Bukan takut Karena orang selalu berpikir seperti itu kan Ya karena persepsi anggota DPR jelek Ya itu dia Bukan takut Kenapa kira-kira jelek Takut kesasar gitu loh Ya mungkin ada kelakuan satu dua orang Kenapa? Bukan takut tapi bisa kena sasaran juga Ya itu tadi saya bilang Ini tuduhan masyarakat Anggota DPR itu takut Karena dia bisa jadi Sasaran Sasaran Itu tadi Nah pertanyaan saya Udah-undang perampasan aset ini Memang hanya untuk agotan DPR Ya Coba ini dong Cek dulu juga Apa effort pemerintah Terhadap perampasan aset ini Sekeras ketiga undang-undang IKN kah? Tidak IKN itu selesai dalam berapa? Kenapa seperti itu? Dari tanya sama pemerintah Nah ini Bu Yanti 2010 Itu sudah ada loh Zaman Pak SBY Draft itu sudah ada Bu Yanti salah satu yang 2008 Draftnya Draftnya udah selesai Ada bukunya juga Sekarang semua kesalahan ada di DPR Itu gak fair Saya sisi ini aja Saya menyampaikan yang Apa yang Kita punya pikiran itu jangan Karena di back mind kita ini Menganggap orang itu jelek Maka Apa yang dia lakukan salah gitu Termasuk lembaga DPR Jadi Kapan itu Jadi barangnya undang-undang Perampasan aset kira-kira? Membuat undang-undang itu Yasmin DPR dan presiden Betul Dengan pemerintah Betul Ini gak bisa Kalau di Perayu ini Kalau pemerintahnya gak mau Harus didesak dong Bukan dua-duanya Dua-duanya Bukan Ini kan inisiatif pemerintah dong Gak bisa dong Itu kan Kata siapa IKN Berapa bulan selesai Undang-undang IKN Berapa bulan? Gak sampai 3-4 bulan gak sampai Nah itu kenapa bisa cepat? Itu tadi Ini inisiatif pemerintah Itu karena ada Kan kira-kira menurut Mas Johan Kenapa bisa cepat? Nah iya Karena punya kepentingan pemerintah Berarti perempasan aset Pemerintah gak punya kepentingan Itu namanya Kalau di media Namanya Jumping conclusion Kepentingan lain Jadi Bukan Kesimpulan yang lompat Sejak 2008 Jadi bahan diskusi aja Karena perintahnya 2006 Karena kita Apa Ratifikasi UNCAC 2006 Nah 2008 Kita harus ada action dong Karena udah Ratifikasi kan Nah sejak 2008 itu Nah kalau saya berpikir gini Karena di undang-undang aset recovery itu Bukan sekedar Kalau ada kejahatan Kemudian di tracing asetnya Bukan itu Itu Sangat-sangat komprehensif Jadi mulai dari penyitaan Bahkan nanti Kalau dalam proses Orangnya Lari misalnya Itu bisa Digugat Barang tersebut digugat Ada NCB nya Non-convection based Jadi Gugatan kepada barang Bukan kepada orang Nah misalnya juga Ada seseorang Atau pejabat Tiba-tiba kita Kita kenal Dia tuh punya Punya Harta kekayaan Misalnya punya ini ya Punya korporasi yang luar biasa Begini-begini Dengan Nanti tanya Dengan bukti lain Permulaan lah Itu bisa langsung Ini digugat Ini Barang ini dari mana Itu bisa Jadi Kemungkinan ya Kemungkinan orang-orang yang sudah punya Barang-barang Yang nanti tidak bisa Pembuktian terbalik itu Kena Bahkan tidak ada Penghukuman pun bisa Nah itu memang Terutama ya Terutama termasuk Yang Habis Habis masa Purnanya Itu bisa digugat Ini barangnya Itu dari mana Makanya Illicit enrichment Harus ada Jadi Sebetulnya Kepentingan Adanya aset recovery itu Kalau kita Negara Mempunyai semangat Untuk memberantas korupsi Kita memang paketnya Kurang satu Yaitu undang-undang aset recovery Menurut ibu ada Perlambatan gak? Sangat Bukan perlambatan lagi Kalau bisa Kalau bisa ditolak Itu kan Karena Sekarang itu kan Persepsi Atau apa ya Bukan persepsi ya Mereka tuh Trendnya Ya kalau yang buruk Itu apa sih Trendnya itu Penjahat-penjahat itu Kalaupun sampai ketahuan Tetapi penjahat keuangan itu Minimal dia hanya Di penjara Tapi asetnya Jangan tersentuh Jangan diambil Seperti itu selama ini Oh iya Sangat Dan bahkan ini Ini sekarang harus hati-hati sekali Berkaitan dengan Pendanaan kampanye pak ya Pendanaan itu kan Kalau ini tidak Tidak segera Aset recovery Dan tidak Di Di Sita-sita Ini bisa jadi Nanti Proses demokrasi ini Tercemari oleh Harta-harta Hasil kejahatan Artinya apa? Pemilu itu nanti Menjadi ajang sarana DPPU